Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Cahaya Gumilang, kali ini saya gak akan bahas Olahraga Tapi saya akan berbagi cerita Pengalaman saya Dimana awalnya bermain Youtube Dari mulai sendiseng Sampai dapet Google AdSense Dan juga dapet 100 ribu subscriber Jadi Ini saya mau cerita aja berbagi pengalaman Share buat memotivasi teman-teman semua Jadi jangan di skip Videonya Saya akan ceritakan semuanya disini Oke, saya juga akan bahas Berapa gaji pertama saya dari Youtube Berapa gaji bulanan saya dari Youtube Dan berapa total uang Yang sudah saya terima dari Youtube Oke, pokoknya perhatikan video ini Bye-bye Terima kasih yang banyak buat para subscriber saya Buat para teman-teman, keluarga Dan semua yang sudah mendukung saya Menjadi Youtuber Baik itu yang mendukung Baupun juga ngebenci Atau jadi haters Whatever Saya tetap mencintai kalian Tanpa kalian Saya gak akan ada apa-apanya Dan terima kasih juga buat Teman-teman semua yang setia Nge-mainin di Youtube saya Nge-like-likein Ngebantu nge-share videonya Terima kasih banget Saya yang ngebuat video ini Gak ada unsur pamer Gak ada unsur ria Atau menyombongkan diri Karena di luar sana Lebih banyak penghasilannya Yang lebih besar dari saya Saya bikin video ini Hanya untuk memotivasi Teman-teman semua Youtuber Yang masih pemula Yang masih mulai merintis Supaya tetap bersemangat Dimana sih caranya Dapat duit dari Youtube Jadi saya bikin channel itu Udah lama sih bikin channelnya Cuman gak upload-upload video Pertama kali upload video itu Bentar saya lihat catatan ya Upload pertama itu Bulan Juli tahun 2018 Waktu itu temanya Masih tentang Travelling Karena saya Lagi suka jalan-jalan Pergi kesini Ngedokumentasiin Tapi setelah di upload Ternyata Viewernya Kurang menarik Mungkin cara saya Memvideokan Atau cara saya menyampaikan Tidak sesuai harapan Dengan Netizen Youtube Di Indonesia Jadi Pada bulan Agustus Tepatnya 20 Agustus 2018 Saya ganti tema Menjadi Dari travelling ke Olahraga Dan di bulan Agustus juga Saya upload video Yang ketiga Dan lumayan viral Tanpa alat apapun Yaitu dengan cara Tiga cara Push up Incline Decline Dan regular Gripnya ada tiga Yang pertama diamond Diamond itu untuk Membelah dada Dada bagian dalam Kemudian regular Ada tengah Dan wide Wide itu untuk Dada luar Bulan berikutnya Tanggal 5 September Saya upload video lagi Dan Alhamdulillah Viral juga Jadi Periode dari bulan Juli Agustus September Cuma tiga bulan Saya udah bisa Monetize Jadi syarat monetize Itu kan harus ada 4000 jam tayang Sama 1000 subscriber Jadi Dari dua video yang Viral tersebut Si syarat monetize 4000 jam Sama 1000 subscriber Itu udah Tutup semua Jadi Alhamdulillah Mungkin itu Rezeki saya Tiba-tiba Ada video yang viral Saya juga gak Nyangka bisa viral Ya pokoknya Singkat cerita Bulan September 2018 Saya bisa Monetize Akun youtube saya Udah ada Logo dollarnya Dan saya pun Waktu itu Ngecek ke temen Cok Cek Tinggal video Bulan Iklanan Dan Alhamdulillah Jadi Tiap video Saya Mau diputar Cering Keluar iklan Alhamdulillah Perjuangan saya Membutuhkan hasil Walaupun itu Masih dalam Tahap awal Jadi Bulan September Akun saya Akun youtube saya Bisa dimonetize Dan bulan berikutnya Di bulan November Saya mengajukan Google Ads Jadi kembali Harusnya orang itu Bikin google ads dulu Kolekin ke youtube Saya Enggak orang itu Karena gak tahu Jadi Ah bikin youtube dulu aja Nah pas udah dapet itu Bingung itu kemana Harus google adsense Jadi di bulan berikutnya Saya baru Bikin google adsense Dan itu syaratnya Emang Bukan syarat Prosesnya lama ya Jadi kita ngajuin rekening Konfirmasi alamat Harus sesuai ktp Nanti dikirim Via pengajuan Dan mereka Pihak google adsense Akan mengirimkan Pin Dan itu prosesnya Bisa sampai 2 minggu Sampai 4 minggu Jadi Hampir sebulan Nah Buat yang belum tahu Jadi youtube itu Anak perusahaan Dari google Kalau kita udah Monetize youtube nya Dan dapet iklan Duitnya Ditransfer lewat Google adsense Jadi kita disana Bisa milih Masukin rekeningnya Mau BCA Mandiri Atau BRI Dan juga kita bisa Pilih opsi Pengambilan minimalnya Berapa Kalau gak salah Penempat minimal itu 1.300.000 Maksimalnya Bebas ya Jadi kita bisa Tumpuk Ah mungkin 10 juta Baru diambil Bisa Jadi gaji saya Youtube itu Mulanya di bulan September Gaji pertamanya 829.000 Bulan Oktober 8.669.008 Itu karena ada 2 video yang viral Jadi melonjok langsung Dari 800.000 Ke 8 juta Di bulan November Ada 4.971.000 Bulan Desember nya 4.777.74 Jadi total Dari 4 bulan Tersebut Jadi sengaja Saya gak ngambil Ngambil Biar kerasa Gede Karena saya Tujuannya Saya udah punya Niat Duit Youtube Itu saya Pengen Dibelikan Rumah Biar Biar apa ya Biar berkesan Aja gitu Jadi oh ini rumah Hasil Kerja Karena saya Dari Youtube Jadi total Penghasilan Selama 4 bulan Itu gak diambil Ambil itu Sekitar 19.200.000 Dan itu gaji Pertama saya Dari Youtube Besar atau kecilnya Terserah mungkin Nilai orang Terhadap jumlah Segitu beda-beda Tapi buat saya Itu besar banget Dan berarti banget Buat Bayar DP rumah Dan di bulan-bulan Berikutnya Penghasilan saya Berkisar antara 2.500.000 Sampai 5.000.000 Jadi tergantung Videonya juga ya Jadi gini Kalau ada satu video Yang viral Dan itu tiap bulan Ada aja yang nonton Itu bakal jadi Penghasilan tetap Buat kita Nah kalau misalkan Kita di bulan Itu upload lagi Video dan viral Meledaklah Penghasilan kita Jadi kadang Beda-beda Kadang 2.500.000 Dari 3.000.000 Ada langsung Ke 6.000.000 Ada turun lagi Ke 5.000.000 Jadi tergantung Jumlah video kita Viewernya Per bulan Jadi sedikit Tips dari saya Buat para Youtuber pemula Minimal upload itu Seminggu 3 video Bebas videonya Mau apa aja Kalau menurut saya Sesuaikan dengan NICE NICE itu Tema kalian Misalkan tema kalian Olahraga Tema kalian Cover gitar Tema kalian Unboxing Lanjut aja Di segmen itu Jadi biar Biar nanti Si subscriber Kalian gak bingung Kok jadi gini Kok jadi gitu Tapi kalau misalkan Menyelek Salah satu Gak apa-apa Tapi harus dijelaskan Si NICE Atau tema Youtube kalian itu Tentang apa Gaming Atau apalah Kalian pilih sendiri Nah dari minimal 3 video per minggu itu Kemungkinan Besar untuk Menutup si Watch time 4.000 jam Sama 1.000 subscriber Itu Lebih gampang Apalagi Kalau ada yang viral Jadi Kalau dipikirin Masa Anjir 4.000 Jam Beli lapisan Anjir Kudu 1.000 subscriber Sepisan Tapi percaya deh Kalau ada satu video Yang viral Semua itu Gak usah dipikirin Subscriber Masuk sendiri Watch time nya Masuk sendiri Jadi kayak gini lah Kita Ngelempar Jam listrik Jaraknya Hampir 1 km Jadi kita disini Jam listriknya jauh Kita lempar Ke batu Lempar terus Kena gak Kemungkinannya kecil Tapi Kalau kita sering Ngelempar Pasti ada yang kena Dan ketika ada itu Yang kena Semua yang kamu pikirkan Tentang Uh susah banget sih Youtube-an Tamat Jadi intinya Youtube-an itu Harus Konsisten Harus sabar Harus banyak Berbuat baik Karena Kita juga gak tau Tiba-tiba ada Video kita yang viral Kadang gini ya Saya ngeliat video Gak tiba-gak tiba Yang dibawas berusin Diedankin lah Supaya nontonnya banyak Pas di upload Tring Yang nge-like nya cuma Sedikit Betek kan Betek bisa Ngenuk Tapi kalau kita Jadi tak salah-salah Upload Teng Tau-tau Videonya makin banyak Yang nonton Itulah rezeki Jadi makin banyak Kita sering Upload video Kemungkinan viral Semakin Besar Oh iya Satu lagi Tips dari saya Sering-sering Berbuat baik Karena Youtube itu Goib Percaya deh Kamu harus ditutup Sabar dari mulai Kamu Kamu Disyarat monetize Misalkan Sudah masuk Itu tinggal langsung Dimonetize Jadi kamu harus Menunggu peninjauan Terus kemudian Kamu Majuin Google Adsense Itu juga Lama prosesnya Kadang alamatnya Kadang alamatnya Nyesab Kadang kalau KTP Tidak sesuai Sama Tidak rumah Tinggal sekarang Ah ribet lah Pokoknya Jadi harus banyak Berbuat baik Jadi dari Kebaikan itu Akan balik lagi Ke kita Dan Proses Kita mencari uang Atau mencari rezeki Di Youtube itu Insya Allah Dimudahkan Halo Kemertua Kalahnya berat Jadi gini Mertua saya Punya tanah Rumah Kemudian Dimodif Habis Sekitar 160 juta Atau berapa Jadi Si 160 juta itu Saya cicil Dari penghasilan Youtube Perbulan Jadi bisa dibilang Saya punya rumah Dari Youtube Oke Terima kasih Yang sudah menonton Kalau misalkan Video ini Diasa bermanfaat Silahkan di klik like Di share juga Ke teman-teman yang lain Jadi Jangan mudah menyerah Tetap berusaha Tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Oh iya Satu lagi Kalau misalkan Mau ada yang Ditanyakan Silahkan Tulis di kolom Komentar Nanti saya akan Bikin video lagi Tentang Q&A Jadi Semua pertanyaan Akan saya jawab Dalam bentuk Video Supaya lebih jelas Lagi misalkan Gimana sih Biar cepat 4000 jam tayang Gimana Biar cepat Dapat 1000 subscriber Gimana buat Video yang Supaya Viewernya banyak Nanti akan saya jelaskan Silahkan diisi Di kolom komentar Pertanyaan kalian Apa saja Untuk kalian Tetapi Oke Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa